Itu tak berbahaya Jangan mau dengankan pikul, jangan mau dengankan pikul Hati-hatilah Bila tidak mempunyai, tidak pukul Bahkan berhasil, tidak melalui Pikul, jangan, jangan pikul, pikul, jangan Jangan mau pikul, pikul, jangan, jangan Pikul, pikul, jangan, jangan maklum dengankan pikul Makanya jangan galas Makanya jangan sedih Makanya mulai dari sekarang Sekarang terkenai sangat pandanya Pikul, jangan, jangan pikul, pikul, jangan Jangan mau pikul, pikul, jangan, jangan pikul, pikul, jangan Jangan, 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 jangan pikul, 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 jangan, jangan Jangan mau pikul, 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 jangan, jangan, pikul, 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 jangan Jangan, 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 무엇, protagonist Jangan, 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 criança, jangan, jangan, Mau pikul, pikul, jangan Jangan maklum dengan pikun Jangan maklum dengan pikun Selamat pagi semuanya Pagi kakak Selamat pagi dari Indonesia Selamat sore di Indonesia Selamat pagi Untuk sahabat Ausi Yang ada di Eropa Ada yang dari Eropa Ada kak Tania Ada kak Lisa Ada Siapa lagi ya Kak Debbie Lalu dari Jenif ada kak Wasi Jakarta Ada kak Deye Selamat pagi dan selamat sore semuanya Selamat bergabung lagi Selamat pagi Selamat bergabung di Zoom sesi Alzheimer Indonesia Niederland Yang kali ini Membawakan tema tentang pencernaan Dan lansia serta demensia Apa hubungannya Bagaimana Nanti akan dibawakan oleh Sekar Galuh Sekar Galuh ini adalah Setelah menyelesaikan studi farmasi Dan apotekar di Gajah Mada Aku pas Sama si Gajah Mada Dan sekarang dia sedang menganjutkan Dimaster di Kroningen Nah Saya lupa memperkenalkan diri saya Mungkin beberapa belum kenal Ada yang sudah Nama saya Mani Dan saya anggota dari Tim Science Alzheimer Indonesia Belanda Oke Sebelumnya Ada pengumuman Seperti biasa Di dalam Zoom sesi Kita ada Dua kali Foto session Yang pertama Adalah Sebelum Kita memasuki Sesi Seminar Atau webinar Kemudian yang kedua Sebelum kita Menutup Nah Selamat Halo Kaliana Halo Kak Mariam Oke Kak Lia Bisa saya minta tolong Untuk Mulai foto sesi Silahkan Berpose Dengan pose terbaiknya Yap Saya juga mau naruh ini dulu deh Biar bisa Oke Aduh gak bisa Oke Gini aja deh Satu Oke Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Ya Terima kasih semua Terima kasih semuanya Oke Kita akan mulai Mendengarkan Sesi informatif Dari Kak Sekar Silahkan Kak Sekar Untuk membagikan materinya Hari ini Waktu 25 menit Oke Terima kasih Kak Manik Atas Waktunya Sekarang Semuanya bisa melihat Screen saya Oke 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 Baik Saya Oke Saya mulai Halo Selamat Pagi Waktu Belanda Dan selamat Sore Waktu Indonesia Perkenalkan Namanya saya Sekar Saya sekarang Sedang menempuh Pendidikan master Di Medical Pharmaceutical Science Di University of Croningen Dan pada webinar Kali ini Saya ingin Menyampaikan Sedikit materi Mengenai Apa sih pentingnya Menjaga Kesehatan pencernaan Terutama untuk Orang dengan demensia Dan apa sih Hubungannya Jadi webinar Kali ini Menurut saya Ini sangat spesial Karena saya ingin Membawa Lebih dekat Dunia science Dengan Aplikasi praktis Terutama Bagaimana Kesehatan pencernaan Ini dapat Berpengaruh Pada Penyakit demensia Dan yang Berujung pada Sugesti Bagaimana kita Berusaha Untuk Memperbaikinya Oke Saya mulai Dari Bagaimana sih Alzheimer Demensia ini Dimulai Sebagaimana kita Tahu Bahwa demensia Ini Merupakan Penurunan Penyakit Dari penurunan Kognitif Yang Sebenarnya Disebabkan oleh Banyak Faktor Namun Penyakit Alzheimer Ini Merupakan Faktor utama Penyebab Demensia Yang lebih Sering kita Temukan Walaupun Ada juga Demensia Yang disebabkan Oleh Faskular Jadi Untuk Demensia Ini Kita Tahu Bahwa Adanya Penurunan Memori Dan Penurunan Fungsi Mental Jika Hal ini Berkelanjutan Terus Menerus Maka Akan Berujung Pada Kematian Kalau Kita Lihat Di Gambar Di Samping Ini Ini Adalah Komparasi Bagaimana Otak Dari Orang Yang Sehat Dan Otak Orang Orang Dengan Demensia Atau Dengan Alzheimer Dilihat Sangat Jelas Perbedaannya Bahwa Otak Orang Dengan Alzheimer Memiliki Size Yang Lebih Kecil Dalam Otak Itu Banyak Sekali Protein Protein Yang Berfungsi Untuk Menjaga Kesehatan Neuron Dan Untuk Menjaga Kesehatan Neuron Dan Stabilitas Neuron Juga Namun Pada Orang Alzheimer Fungsi Tersebut Terganggu Sehingga Menyebabkan Adanya Gumpalan Gumpalan Protein Yang Ada di Otak Gumpalan 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 Tersebut Secara Normal Seharusnya Diremove Atau Dibersihkan Dari Otak Tapi Sistem Tersebut Terganggu Sehingga Gumpalan 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 Tersebut Tetap Stay Tetap Remain Di Otak Dan Menyebabkan Inflamasi Kalau ada Inflamasi Berarti Ada Sistem Imun Nah Adanya Peradangan Tersebut Yang Berkepanjangan Menyebabkan Saraf Saraf Di Otak Ini Menjadi Dan Hal tersebut Terjadi Pada Area Otak Yang Berfungsi Untuk Berfikir Atau Memori Dan Kita Lihat Tadi Di Otak Sekarang Kita Lihat Bagaimana Bakteri Di Pencernaan Itu Menjaga Sistem Imun Secara Normal Kita Punya Banyak Bakteri Yang Terpusat Pada Pencernaan Jadi Secara Normal Bakteri Baik Lebih Banyak Daripada Bakteri Jahat Atau Patogen Yang Menyebabkan Penyakit Namun Ketika Ada Salah Satu Namun Ketika Ada Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Bakteri Patogen Lebih Banyak Itu Mukus Layer Atau Fungsi Proteksi Dari Layer Proteksi Dari Pencernaan Ini Semakin Menipis Semakin Menipis Menyebabkan Bakteri Patogen Bisa Masuk Kedalam Sistem Peredaran Tubuh Dan Beredar Secara Sistemik Dalam Tubuh Dan Apa Yang Menyebabkan Ketidak Seimbangan Komunitas Bakteri Ini Dalam Pencernaan Kita Yaitu Bisa Dari Makanan Contohnya Dan Disini Ternyata Bakteri Pencernaan Tersebut Tidak Hanya Berfungsi Untuk Menyediakan Proteksi Bagi Pencernaan Kita Tapi Ternyata Bakteri Bakteri Tersebut Juga Menjaga Fungsi Dari Otak Dengan Cara Merilis Atau Mengeluarkan Metabolit Atau Produk-produk Yang Berfungsi Untuk Menjaga Fungsi Otak Mungkin Ini Sedikit Kecil-kecil Tapi Saya Tidak Menjelaskan Secara Detail Saya Menyebutkan Salah Satunya Yang Paling Penting Adalah Lactobacillus Atau Dari Bacillus Yang Produknya Itu Ada Salah Satunya Asatilkolin Dia Ini Berfungsi Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif Dan Yang Paling Penting Untuk Meningkatkan Learning Dan Memori Begitu Pula Dengan Ada Exceria Atau Lactobacillus Pula Yang Memiliki Yang Merilis Produk Dari Dopamin Yang Berfungsi Untuk Ini Sangat Penting Terutama Di Parkinson Atau Di Alzheimer Juga Yang Berfungsi Untuk Fungsi Motorik Dan Dari Produk-produk Ini Mereka Mekomunikasikannya Ke Otak Melalui Satu Sistem Saraf Satu Sistem Bisa Dari Sistem Saraf Maupun Dari Peredaran Darah Jadi Disini Ada Jadi Ada Salah satu Saraf Yang Branching Out Menjelar Dari Otak Ke Pencernaan Yang Dinamakan Fagus Nerve Atau Sistem Saraf Fagus Dan Ketika Ketika Ketidakseimbangan Terjadi Di Pencernaan Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Menyebabkan Inflamasi Kemudian Mentriger Sistem Imun Sehingga Sistem Imun Tersebut Bisa Naik Ke Otak Disini Jika kita Korelasikan Dengan Demensia Sendiri Disini Ada Salah satu Graf Yang Menarik Jadi Ketika Ketidakseimbangan Terjadi Pada Sistem Pencernaan Menyebabkan Adanya Inflamasi Dan Inflamasi Tersebut Bisa Masuk Kedalam Peredaran Darah Dari Peredaran Darah Kemudian Bisa Mengaktifasi Sistem Imun Yang Ada Di Otak Dan Menurunkan Fungsi Kognitif Dan Ada Jalur Satu Lagi Yang Bisa Menyebabkan Fungsi Kognitif Yaitu Jadi Ternyata Si Bakteri-bakteri Dalam Pencernaan Ini Juga Selain Menimbulkan Selain Mengeluarkan Produk-produk Metabolit Ia Juga Mengeluarkan Produk Yang Berfungsi Untuk Menjaga Protein-protein Di otak Seperti Yang Amiloid Beta Dia Juga Memproduksi Amiloid Beta Kemudian Menyalurkan Melalui Sistem Sarafagal Dan Bisa Naik Ke Otak Sehingga Dari Situ Bisa Terlihat Hubungan Antara Sistem Pencernaan Dan Fungsi Otak Kemudian Bagaimana Kita Tadi Dari Sisi Science Jadi Dari Situ Kita Bisa Tahu Pentingnya Wah Berarti Penting Untuk Menjaga Keseimbangan Dari Bakteri Bakteri Yang Ada Di Pencernaan Bagaimana 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 Menjaganya Yaitu Yang Paling Mudah Adalah Meningkatkan Intek Dari Nutrisi Intek Dari Nutrisi Jadi Nutrisi Apa Yang Penting Itu Nutrisi Yang Berfungsi Untuk Proteksi Atau Yang Proteksi Dan Mengurangi Resiko Dari Biasanya Yang Untuk Fungsi Proteksi Itu Adalah Antioksidan Sedangkan Yang Beresiko Itu Adalah Nutrisi Nutrisi Yang Mengandung Lipid Jenuh Atau Lemak Jenuh Nutrisi Tersebut Biasanya Bisa Dalam Bentuk Vitamin Vitamin Untuk Vitamin E Biasanya Lebih Bagus Kalau Dikonsumsi Secara Multivitamin Daripada Single Vitamin Kemudian Bisa Dari Fruit And Veget Vegetables Untuk Fruit And Vegetables Yang Berfungsi Sebagai Antioxidan Yang Paling Mudah Kita Lihat Tanpa Kita Harus Googling Itu Adalah Fruit And Vegetables Yang Memiliki Warna-warna Yang Gelap Contohnya Seperti Anggur Kemudian Contoh Dan Beri-beri Lainnya Kemudian Wortel Itu Sangat Tinggi Antioxidan Kemudian Dietary Patternnya Bisa Mediterranean Diet Di sini Maksudnya Adalah Yang Berbasis Fruit And Vegetables Kacang-kacangan Dan Yang Juga Bisa Dari Sereal Kemudian Untuk Di sini Ada Beberapa Produk Yang Bisa Mendelay Atau Melambatkan Proses Neurodegeneratif Dari Saraf Otak Yang Pertama Bisa Dari Probiotik Atau Probiotik Dan Bedanya Probiotik Dan Prebiotik Ini Adalah Probiotik Itu Adalah Bakteri Bakteri Baik Jadi Bakteri Bakteri Baik Yang Masih Hidup Dan Kita Minum Dan Untuk Meningkatkan Sistem Imun Kita Sehingga Rasio Rasio Dari Bakteri Baik Tersebut Lebih Banyak Daripada Bakteri Patogennya Kalau Probiotik Ini Adalah Makanan Dari Bakteri Bakteri Baik Sehingga Bakteri Baik Yang Ada Di Tubuh Kita Ini Bisa Lebih Cepat Berkembang Dan Lebih Dan Sehingga Bisa Melawan Dari Bakteri Patogen Kalau Probiotik Bisa Kita Temukan Dari Bentuk Yogurt Soy Yogurt Kombucha Atau Kimchi Kemudian Untuk Dari Prebiotik Sendiri Biasanya Dari Makanan Pisang Kemudian Bawang Asparagus Dan Untuk Insights Ini Maksudnya Anti Inflamasi Atau Anti Peradangan Jadi Makanan Makanan Yang Mengandung Anti Peradangan Ini Bisa Kita Temukan Dari Apel Alpukat Kemudian Beri Kemudian Timun Dan Yang Paling Bagus Itu Adalah Dari Grape Seeds Kalau Kita Lihat Untuk Orang Demensia Ini Juga Memiliki Permasalahan Dalam Makan Itu Karena Permasalahan Permasalahannya Itu Biasanya Kita Temukan Permasalahan Ini Kurangnya Napsu Makan Kurangnya Napsu Makan Ini Ada Multifaktor Yang Menyebabkan Kurangnya Napsu Makan Bisa Dari Depresi Bisa Dari Efek Dari Pengobatan Atau Maupun Adanya Konstipasi Atau Trauma Dalam Memakan Satu Makanan Tertentu Kemudian Selain Turunnya Napsu Makan Ini Juga Dari Orang Dengan Demensia Juga Mungkin Terkadang Bisa Kita Temukan Mereka Susah Untuk Mengkomunikasikan Kalau Mereka Itu Lapar Atau Mereka Itu Haus Dan Adanya Gangguan Pada Pendengaran Dan Pada Penglihatan Juga Berkontribusi Pada Eating Problem Dari Orang Dengan Demensia Biasanya Kesulitan Yang kita Temukan Itu Tidak Mampu Untuk Menggenggam Cutlery Kemudian Susah Dalam Mengunyah Makanan Kemudian Tidak Bisa Merecognize Atau Kalau Mereka Ini Haus Jadi Berujung Pada Dehidrasi Dan Sulit Dari Konsentrasi Dan Membedakan Mana yang Food Dan mana Yang Non Food Untuk Dari Caregivers Kita Sendiri Ini Dengan Melihat Banyaknya Tantangan Dengan Orang Dengan Demensia Dan Eating Habitnya Caregivers Juga Mempunyai Peran Yang Penting Dalam Membantu Mereka Yaitu Yang Pertama Bisa Dengan Membuat Makanan Itu Menjadi Lebih Menarik Contohnya Dari Aroma Aroma Tersebut Bisa Metrigger Adanya Memori Dan Mereka Itu Bisa Mengingat Apa Makanan Apa Ini Kemudian Yang Kedua Bisa Caregiver Juga Tau Kapan Orang Dengan Demensia Atau Seseorang Tersebut Mau Makan Dan Waktu Yang Tepat Untuk Makan Dan Kalau Bisa Dan Kalau Memungkinkan Mereka Makan Pada Waktu Yang Reguler Kemudian Juga Untuk Merecognize Apa Makanan Favorit Mereka Dan Yang Paling Penting Tidak Tidak Over Eating Jadi Menjaga Porsi Makan Mereka Pada Porsi Yang Baik Kemudian Terkadang Tase Sensasi Rasa Yang Mereka Punya Itu Menurun Sehingga Kita Perlu Meningkatkan Meningkatkan Savery Meningkatkan Aroma Atau Meningkatkan Rasa Dari Makanan Tersebut Sehingga Mereka Juga Bisa Ingat Apa Makanannya Dan Untuk Orang Dengan Dimensia Yang Memiliki Kesulitan Dalam Mengunyah Mungkin Bisa Dicoba Untuk Menghaluskan Makanan Tersebut Dan Yang Paling Penting Untuk Membuat Suasana Makanan Itu Menjadi Fun Dan Nyaman Kemudian Jika Kita Relatkan Dengan Kondisi Saat Ini Bahwa Saat Ini Sedang Ramadan Dan Mungkin Ada Orang Dengan Demensia Yang Masih Ingin Berpuasa Maka Sebenarnya Berpuasa Tersebut Adalah Membawa Suatu Keuntungan Bagi Mereka Karena Itu Membuat Tubuh Mereka Membuat Tubuh Mereka Itu Memiliki Waktu Untuk Regenerasi Kembali Karena Sekali lagi Bahwa Food Itu Juga Bisa Menjadi Satu Sumber Stressor Yang Menyebabkan Ketidakseimbangan Bakteria Dan Benefit Keuntungannya Itu Bisa Adanya Peningkatan Respon Dari Tubuh Terhadap Adanya Peradangan Dan Meningkatkan Kesempatan Otak Untuk Adanya Pertumbuhan Saraf Yang Baru Nah Jika kita Relasikan Lagi Karena kita Sedang Ramadhan Dan Kita Sedang Dalam Masa-masa Pandemi Coronavirus Dan Apakah Ada Perbedaan Dalam Eating Management Antara Orang Dengan Demensia Dan Orang Yang Sehat Yang Normal Sebenarnya Tidak Ada Sama Sekali Kita Perlu Sama-sama Untuk Meningkatkan Food Hygiene Practice Atau Sanitasi Makanan Semuanya Semua orang Di Encourage Terutama oleh UNICEF Untuk Memperlakukan Praktis Sanitasi Makanan Yang Yang bisa Kita Lakukan Di rumah Yaitu Menjaga Kesehatan Makanan Mulai Dari Persiapannya Yang Diawali Dengan Washing Our Hand Mencuci Tangan Kita Sendiri Kemudian Menggunakan Seperit Chopping Boards Talenan Atau Yang Lebih Common Yang Terpisah Kemudian Mulai dari Persiapan Makanan Pemasakan Makanannya Diusahakan Untuk Matang Dan Kemudian Dispose Food Waste Yang harus Dilakukan Dengan Baik Dan Yang paling Penting Itu adalah Meningkatkan Makanan-makanan Yang Sehat Fruit Vegetables Dan Menghindari High Process Food Maksudnya Adalah Makanan Yang Mengandung Banyaknya Lemak Banyaknya Gula Maupun Banyaknya Garam Dan Oke Jadi Sampai Kita Di Take Home Message Dari Materi Yang Saya Sampaikan Bahwa Ternyata Mikroba-mikroba Dari Pencernaan Kita Itu Juga Berfungsi Berfungsi Dalam Penurunan Berkontribusi Dalam Penurunan Kognitif Pada Orang Dengan Demensia Sehingga Itu Membuat Kita Menjadi Lebih Aware Dalam Memilih-milih Makanan Yang Sehat Dan Yang Mampu Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif Disini Peran Caregiver Sangatlah Penting Untuk Menjaga Pola Makan Dari Orang Dengan Demensia Sehingga Sehingga Mereka Tidak Dehidrasi Dan Tidak Loss Weight Atau Tidak Mengalami Penurunan Berat Badan Dan Ternyata Intermittent Fasting Atau Berpuasa Dengan Waktu Tertentu Itu Memberi Advantage Atau Memberi Keuntungan Bagi Orang Dengan Demensia Namun Perlu Digarisbawahi Bahwa Perlunya Caregivers Memastikan Agar Mereka Tetap Stay Hydrated Agar Mereka Tidak Dehidrasi Dan Untuk Semuanya Dalam Kondisi Pandemik Ini Perlu Kita Tekankan Bahwa Sanitasi Makanan Untuk Semua Orang Baik Orang Dengan Demensia Maupun Caregiver Perlu Ditingkatkan Disini Ada Beberapa Resource Yang Baik Yang Bisa Dibaca Baca Dan Terima Kasih Atas Waktunya Terima Kasih Atas Perhatian Jika Ada Pertanyaan Bisa Kita Diskusikan Terima Kasih Sekar Untuk Penjelasannya Yang Cukup Detail Dan Ini Topik Yang Sangat Menarik Sekali Untuk Orang Indonesia Terutama Karena Orang Indonesia Dekat Dengan Makanan Tetapi Selain Itu Ini Topik Menarik Bukan Hanya Untuk Caregiver Caregiver Yang Membantu Orang Dengan Demensia Tadi Sekar Juga Memberitahukan Bahwa Ada Problem Dengan Demensia Bagaimana Caregiver Membantu Orang Dengan Demensia Tetapi Ini Topik Yang Menarik Untuk Kita Yang Masih Sehat Untuk Bagaimana Kita Bisa Berkontribusi Untuk Orang Orang Dengan Problem Pencernaan Sekar Kita Bila kita Melihat Chat Itu Ada Pertanyaan Yang Sudah Mulai Masuk Ini Contoh Pertanyaan Dari Kak Agustina Agustina Tuti Halo Selamat Sore Selamat Pagi Kak Agustina Tuti Ini Menanyakan Ibu saya Terkadang Makan Sangat Banyak Merasa Lapar Terus Walau Sudah Makan Cukup Apakah Ini Merupakan Gejala Suatu Penyakit Atau Tanda-tanda Ada Masalah Dengan Pencernaan Beliau Sebenarnya Kalau Menurut saya Ini Tidak Bisa Dipinpoint Untuk Apakah Ini Single Faktor Dari Demensianya Atau Bukan Tapi Perlu Dilihat Lagi Dari Kondisi Karena Demensia Sendiri Biasanya Disertai Oleh Penyakit Lain Misalnya Diabetes Untuk Penyakit Diabetes Biasanya Itu Memang Tanda-tandanya Ada Lapar Terus Lapar Terus Dan Kemudian Cepat Capek Lapar Terus Kemudian Sering Tingkat Kalau Ke toilet Itu Sering Jadi Perlu Perlu Didiskusikan Lagi Dengan Dokter Atau Dengan Nutritionist Biasanya Seperti itu Jadi Bisa Juga Tanda-tanda Penyakit Lainnya Seperti itu Iya Jadi Bukan Hanya Merupakan Masalah Dalam Pencernaan Tapi Juga Mungkin Masalah Dalam Metabolisme Yang Lain Terima Kasih Sekar Mungkin Bagaimana Agustina Tuti Kira-kira Jawabannya Sudah Cukup Atau Masih Ada Yang Perlu Ditanyakan Kembali Kak Tuti Oke Terima kasih Oh terima kasih Sudah bisa Mendengar Itu tadi Pertanyaan dari Kak Tuti Kak Agustina Tuti Lalu yang kedua Ada pertanyaan lagi Dari Kak Noviantikal Begini pertanyaannya Sekar Oh Dede Saya Baru makan Lupa Kemudian Makan lagi Ini tipikal Sekali Dikasih Buah Atau Sayur Tidak Mau Maunya Nasi Bagaimana Cara Menyiasatinya Agar Mau Makan Buah Dan Sayur Ini Juga Lebih Tricky Kalau Mungkin Bisa Mungkin Bisa Diselangi Dengan Apa Mungkin Bisa Diselangi Kalau Makan Nasi Kemudian Bisa Dibujuk Tapi Dibujuknya Ini Juga Perlu Trik Tertentu Agar Mereka Mau Makan Yang Sehat Atau Mungkin Bisa Diolah Buah Dan Sayur Tersebut Menjadi Makanan Yang Lebih Menarik Misalkan Ditambah Madu Atau Ditambah Ditambah Aditif Aditif Lain Tapi Yang Natural Mungkin Itu Bisa Ditambah Madu Contohnya Dan Mungkin Bisa Ditambah Suasana Mungkin Tadi Suasana Sekar Juga Bilang Untuk Improve Appetite Untuk Meningkatkan Rasa Ingin Makan Atau Keinginan Untuk Makan Kita Juga Menambahkan Suasana Yang Fun Dua Minggu Yang Lalu Kita Diskusi Bersama Kak 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 Tania Tentang Musik Dan Brain Nah Kalau Mungkin Ada Yang Saya Kebetulan Dari Jogja Sekar Juga Dari Jogja Saya Jadi Kangen Lesehan Ini Biasanya Makan Sambil Dengerin Musik Itu Lebih Enak Atau Sambil Nonton Film Biasanya Lebih Enak Juga Mungkin Dibuat Suasananya Nah Ini Ada Kawan Kita Juga Disini Ada Kak Debbie Beliau Pekerja Seni Nah Itu Bagaimana Kalau Misalnya Di Rumah Nursing Home Atau Rumah Lansia Itu Juga Sering Ditampilkan Kadang-kadang Cultural Atau Musik Yang Berhubungan Dengan Dengan Orang Dengan Demensia Atau Lansia Itu Juga Mungkin Bisa Membantu Sekar Iya Setuju Bang Sika Manik Jadi Apa Ya Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Suasananya Karena Sebenarnya Yang Mau Kita Ingin Makan Itu Mungkin Ada Orang Lain Yang Juga Makan Atau Sambil Mendengarkan Musik Atau Nonton Film Yang Kita Inyinkan Atau Mungkin Dari Bentuk Makanan Itu Sendiri Misalkan Kalau Dari Buah Mungkin Kita Bisa Berkreasi Jadi Sate Buah Atau Yang Lain Karena Itu Lebih Menarik Menurut Penampilannya Itu Mungkin Bisa Berkontribusi Meningkatkan Appetite Oke Jadi Selain Penampilan Taste Juga Suasana Terima Kasih Sekar Bagaimana Dengan Kak Noviantihau Kira-kira Sudah Cukup Membantu Atau Belum Jawaban Dari Kak Sekar Mungkin Bisa Di Unmute Kak Noviantihau Oke Disini Sudah Dijaw Sudah Cukup Kak Sekar Ada Pertanyaan Lain Lagi Itu Dari Kak Liana Halo Kak Liana Halo Kak Liana Kembali Lagi Kak Sekar Kalau Buahnya Dijus Lalu Dicampur Yakult Nah Itu Kira-kira Boleh Enggak Boleh Sih Kalau Dari Maksud Karena Dari Segi Farmasinya Sendiri Menurut Saya Juga Boleh Karena Tidak Ada Interaksi Interaksi Atau Tidak Ada Nothing Wrong With That Oke Jadi Yakult Ditambah Bisa Mungkin Menjadi Cara Menyiasati Biar Buahnya Itu Lebih Enak Rasanya Mungkin Bisa Ditambah Yakult Dan Mungkin Ditambah Apa Namanya Gula Tambahan Tapi Yang Bukan Gula Gula Yang Seperti Gula 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 Yang Tropikan Aslim Atau Yang Bukan Gula Yang Umumnya Oke Gula Diet Gula Diet Berarti Boleh Kaliana Silahkan Dibubah Itu Juga Satu Ide Satu Buah Bisa Jadi Jus Dicampur Yakult Mungkin Lebih Enak Mungkin Bisa Kita Rasakan Dulu Sebelum Kita Berikan Pada Orang Dengan Jus Dicampur Yogurt Mungkin Itu Juga Lebih Enak Oke Terima Kasih Kak Sekar Kira Cukup ya Kaliana Atau Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Kaliana Kaliana Kalau Untuk Kefir Gimana Kak Kefir Oh Itu Yang Susu Kambing Yang Dari Kambing Itu Bukan Bukan Si Dia Kayak Apa Ya Fermentasi Juga Dari Susu Sapi Kefir Secara Secara Logik Kalau Karena Itu Fermentasi Sebenarnya Dan Tadi Itu Merupakan Probiotik Jadi Bisa Diberikan Tapi Kembali Lagi Apakah Orang Dengan Demensia Mereka Suka Atau Enggak Jadi Kita Sebenarnya Itu Baik Tapi Kembali Lagi Kalau Misalnya Mereka Tidak Mau Kita Tidak Bisa Memaksakan Biasa Cabur Madu Oh Kalau Misalnya Ya Bisa Dan Kalau Misalnya Itu Tastenya Lebih Enak Ya Bisa Kita Berikan Juga Yang Paling Penting Juga Untuk Orang Dengan Demensia Berarti Inteknya Cukup Nutrisinya Cukup Dan Cairannya Cukup Untuk Dehidrasi Ya Ada Pertanyaan Lain Ini Dari Michael Dirk Rulof Halo Selamat Sore Dari Jakarta Terima Kasih Pepiknya Menari Kalau Saya Mau Tanya Terkadang Ada Makanan Yang Bisa Mempengaruhi Kondisi Psikologi Seseorang Misal Seperti Makanan Yang Manis Itu Membuat Hormon Dopamin Kita Meningkat Sehingga Stres Menjadi Terejus Atau Berkurang Tanggapan Kaseka Bagaimana Ini Menar Itu Benar Banget Itu Benar Banget Kalau Makanan Makanan Itu Sebenarnya Berefek Itu Itulah Mengapa Makanan Itu Juga Berefek Terhadap Mood Kita Ada Juga Makanan Yang Enak Atau Makanan Yang Bisa Tadi Meningkatkan Hormon Dopamin Itu Juga Meningkatkan Mood Kita Dan Itulah Mengapa Terkadang Kita Bilang Kalau Our God Is Our Second Brain Pencernaan Kita Itu Adalah Otak Kedua Kita Dan Itulah Mengapa Kadang-kadang Kita Ada God Feeling Juga Maunya Makan Apa Gitu Dan Tapi Kembali Lagi Perlu Di Garis Bawahi Bahwa Makanan Makanan Yang Manis Itu Tidak Tidak Seharusnya Mempunyai Intek Yang Lebih Banyak Karena Itu Juga Bisa Terutama Untuk Orang Dengan Demensia Yang Memiliki Diabetes Melitus Atau Penyakit Diabetes Itu Juga Tidak Sebaiknya Juga Harus Dibatasi Gulanya Begitu Karena Metabolisme Dari Orang-orang Yang Sudah Tua Itu Berbeda Dengan Orang-orang Yang Masih Sehat Siap Thank you Kak Sekar Iya Sama-sama Terima kasih Sekar Dan ternyata Memang bisa Tapi tetap Harus Tadi Seimbang Seimbang Bagaimana Lalu Nah itu Begitu juga Untuk Caregiver Karena Caregiver Itu Pekerjaan Yang Luar biasa Berat Apa Membantu Membantu Orang Dengan Demensia Membantu Keluarga Paling Tidak Dengan Ini Kita Juga Bisa Mengatur Apa Yang Kita Makan Supaya Kita Juga Bisa Tetap Sehat Tetap Semangat Untuk Melakukan Pekerjaan Kita Sehari-hari Nah Ini Ada Lagi Dari Kak Tuti Halo Kak Sekar Apakah Yoghurt Baik Untuk Pencernaan Berapa Botol Paling Baik Untuk Konsumsi Dalam Sehari Ya Yoghurt Itu Baik Untuk Pencernaan Karena Yoghurt Itu Termasuk Dari Probiotik Dari Probiotik Tadi Adalah Bakteri Baik Bakteri Bakteri Baik Yang Berfungsi Untuk Meningkatkan Bakteri Baik Dalam Pencernaan Kita Sehingga Komposisi Bakteri Baik Lebih Banyak Daripada Bakteri Patogen Yang Bakteri Penyakit Nah Untuk Berapa Botol Yang Paling Baik Dalam Konsumsi Sehari Sebenarnya Sebenarnya Itu Yang Kalau Terlalu Berlebihan Itu Juga Tidak Baik Karena Bisa Menimbulkan Ketidakseimbangan Pula Pada Tubuh Karena Sebenarnya Inflamasi Atau Peradangan Itu Juga Kita Butuhkan Dalam Tubuh Kita Tapi Dalam Skala Yang Lebih Kecil Sehingga Kalau Banyaknya Tidak Banyaknya Bakteri Yang Lebih Baik Juga Menimbulkan Ketidakseimbangan Pula Yang Seharusnya Yang Kita Butuhkan Untuk Dosisnya Atau Untuk Beberapa Botol Sebaiknya Bukan Yang Satu Liter Juga Tapi Mungkin Bisa Kalau Kita Komparasikan Dengan Yakult Atau Komparasikan Dengan Yakult Yakult For example Itu mungkin Bisa Dua kali Sehari Itu Saya kira Tidak ada 250 mili Itu juga Tidak ada 100 mili Gitu Tapi Untuk Untuk Dosis Bukan dosis Atau Volume Yang tepat Itu saya Tidak bisa Tidak ada Batasnya Tapi Sebaiknya Bukan Yang 500 mili Atau Yang Satu Liter Juga Ya Dan Itu Juga Karena Apa Yang Kita Makan Pun Tidak Hanya Itu Kan Kita Perlu Sayuran Buah Buahan Dan Itu Sudah Cukup Untuk Menjaga Tubuh Kita Kalau Kita Makannya Bagus Menambah Itu Hanya Menambah Benar Itu Hanya Menambah Dan Tidak Dan Bukan Single Source Dan Bukan Sumber Utama Dari Bakteri Baik Oke Sumber Utama Tetap Dari Makanan Yang Kita Intek Seperti Buah Buahan Sayur Sayuran And Vegetables Terima Kasih Kak Sekar Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Kak Mary Adriana Halo Kak Mary Kadang Kalau Kadang-kadang Bau Kita Karena Apa Orangnya Rajin Gosok Gigi Dan Makan Teratur Yang Ini Saya Juga Pernah Dengar Kalau Kesehatan Mulut Itu Juga Berperan Penting Pada Orang Dengan Demensia Jadi Saraf Menurut Saya Jadi Saraf Itu Branching Dari Kemana-mana Keseluruh Tubuh Juga Ke Daerah Mulut Dan Ada Kemungkinan Kalau Bakteri Bakteri Tersebut Juga Transport Dari Pencernaan Kemulut Tapi Ini Masih Dalam Skala Penelitian Untuk Tepatnya Ini Juga Perlu Saya Cek Kembali Gitu Oke Jadi Tidak Belum Tahu Apa Apa Sebabnya Atau Bisa Karena Psikis Begitu Bisa Karena Psikis Kadang-kadang Orangnya Lagi Merasa Rasa Rasa Nggak Enak Lalu Terus Timbul Begitu Saya Nggak Bisa Memberikan Jawaban Yang Oh Ya Mungkin Karena Itu Tapi Tapi Ada Kemungkinan Bisa Karena Kesehatan Mulut Itu Mulut Itu Juga Sumber Dari Bakteri Mereka Juga Punya Keseimbangan Bakteri Seliri Dalam Mulut Dan Kalau Misalkan Jadi Terintegrasi Gitu Mungkin Dari Perasaan Kita Dan Menimbulkan Ketidak Seimbangan Ekosistem Bakteri Dalam Mulut Kita Gitu Itu Mungkin Bisa Terjadi Tapi Saya Nggak Bisa Melihat Itu Dari Sains Belum Belum Bisa Terima kasih Kak Sekar Juga Kak Mary Nah Kebetulan Mungkin Ini juga Pertanyaan Bagus Untuk Alzheimer Indonesia Nidlan Ataupun Alzheimer Indonesia Mungkin Ada Diskusi Tentang Kesehatan Mulut Kesehatan Mulut Dengan Lansia Atau Kesehatan Mulut Bagaimana Menjaga Kesehatan Mulut Betul Begitu Kak Lia Ya Aku baru Nulis Di chat Kira-kira Dua Minggu Lagi Kita Dalam Sesi Webinar Alzinet Kita Akan Ada Topik Kesehatan Gigi Dan Mulut Untuk Lansia Oleh Dokter Gigi Heni Menarik Sekali Terima kasih Infonya Kak Lia Kak Mary Nanti Jangan lupa Madaftar Jadi bisa Dimatch Nanti Combine Informasinya Antara Pencernaan Gizi Dan Kesehatan Mulut Karena Semuanya Terintegrasi Ternyata Terima kasih Kak Lia Infonya Terima kasih Kak Mary Untuk Pertanyaannya Dan Kak Sekar Untuk Jawabannya Ini ada Kak Mariam Dulu Yaakob Menyorkan Dua botol Sehari Tapi Sekarang Satu Botol Kalau Ada yang Ingat Slogannya Saya Sudah Lupa Slogannya Ada Pertanyaan Lagi Dari Kak Tania Halo Kak Sekar Terima Terima kasih Atas Presentasi Yang Menarik Pertanyaan Saya Bagaimana Menyiasati Intek Makanan Orang Dengan Demensia Fase Late Stage Dimana Makanan Yang Bisa Dimakan Hanya Dalam Bentuk Cair Apakah Suplemen Pro Dan Prebiotik Atau Makanan Susu Makanan Cair Bentuk Susu Dapat Diberikan Jadi Untuk ODD Dengan Fase Late Stage Itu Kalau Kita Lihat Dari Patologinya Mereka Ini Lapisan Mukosanya Itu Sudah Rusak Jadi Bakteri Bakteri Yang Bakteri Bakteri Itu Mudah Untuk Masuk Kedalam Predaran Darah Sehingga Menyebabkan Worse Condition Gitu Dan Dari Situ Kita Bisa Lihat Apakah Suplemen Pro Dan Prebiotik Atau Makanan Cair Susu Dapat Diberikan Makanan Cair Atau Susu Ini Sangat Sensitif Ini Sangat Sensitif Apalagi Untuk Susu Karena 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 Banyak Bakteri Yang Bisa Masuk Dan Apakah Kita Ingin Menambah Bakteri Tersebut Gitu Dan Saya Gak Bisa Memberikan Apakah Bisa Diberikan Jawaban Yang Pasti Tapi Menurut Saya Ini Perlu Ada Mungkin Dosisnya Atau Inteknya Bisa Tidak Sesering Orang Yang Normal Gitu Dan Mungkin Juga Harus Ada Dari Diskusi Dengan Nutritionist Juga Jadi Tetap Harus Lebih Baik Kita Diskusikan Dengan Dietis Atau Nutrition Bagaimana Karena Kalau Semuanya Dalam Bentuk Susu Cair Juga Mungkin Tidak Bisa Harus Variasi Nutrisi Yang Masuk Kedalam Bagaimana Kak Tania Apakah Kak Tania Punya Pengalaman Tentang Hal Itu Hai Sekar Hai Mbak Manik Makasih Buat Kesempatannya Jadi Ini Pertanyaannya Selain Saya Untuk Menyarankan Pertanyaan Dari Pasien Sebenarnya Karena Gini Banyak Kadang-kadang Yang Berkonsultasi Ini ODD Sudah Gak Bisa Makan Maksudnya Kita Mau Tampilin Yang Menarik Juga Gak Bisa Karena Semua Diblander Jadi Satu Jadi Kalau Itu Udah Kayak Bubur Bayi Sebenarnya Jadi Kalau Dibilang Kadang-kadang Gak Mau Makan Nah Itu Kadang-kadang Membuat Frustasi Para Caregivers Atau Keluarga Yang Merawat Jadi Ini Pada Udah Diganti Misalnya Oke Mixnya Udah Dengan Misalnya Daging Sapi Sayur Semua Yang Bergisi Bergisi Di blender Jadi Satu Cuman Kan Tetap Secara Gak Appealing Maksudnya Kalau Makanan Blender Itu Kan Gak Appealing Nah Akhirnya Sudah Ganti Juga Masih Gak Bisa Jadi Pertanyaan Saya Gimana Cara Menyasatinya Apakah Kita Tambah Vitamin Atau Misalnya Karena Pasti Kalau Gak Mau Makan Dan Makan Jadi Lebih Terbatas Karena Kita Harus Blender Jadi Mungkin Jadi Ya Itu Pertanyaan Saya Mungkin Gimana Cara Menyasatinya Apakah Misalnya Maksud Saya Tadi Susu Itu Bukan Susu Biasa Tapi Susu Yang Sekarang Ada Yang Makanan Dalam Bentuk Cair Saya Lupa Bukan Diabetes Tapi Yang Sejenis Itulah N surplus Boleh Gak Dikasih Kalau Misalnya Memang Gak Mau Sama Sekali Karena Ini Jadi Kalau Emang Gak Mau Buka Mulut Apalagi Jadi Kadang-kadang Kita Juga Bingung Kalau Bisa Dikonsultasi Kita Kasih Apa Apakah Kita Kasih Vitamin Atau Apa Sebenarnya Untuk Demensia Yang Late Stage Seperti Itu Kayaknya Vitamin Atau Vitamin Itu Lebih Apalagi Diinjeksi Secara Intravena Itu Lebih Berguna Dibanding Menambah Atau Memperbaiki Komposisi Bakteri Yang Sudah Tidak Seimbang Dalam Tubuh Karena Karena Sekarang Gini Untuk Demensia Yang Late Stage Itu Komposisinya Sudah 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 Tidak Teratur Jadi Menurut Saya Approach Untuk Menambah Probiotik Atau Prebiotik Ke Orang Yang Late Stage Itu Tidak Mungkin Tidak Akan Efektif Dibandingkan Dengan Injeksi Vitamin Secara Langsung Menarik 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 Catatan Maksudnya Daripada Kita Kasih Vitamin Atau Daripada Nggak Bisa Mungkin Akan Lebih Baik Infus Vitamin Infus Infus Ok Makasih Banyak Sekar Membantu Sekali Terima Kasih Katania Untuk Pertanyaannya Dan Ini Merangsang Untuk Tenaga Kesehatan Maupun Caregiver Yang Ada Baik Di Indonesia Ataupun Di Eropa Untuk Saling Bekerja Sama Karena Kalau Demensia Late Stage Itu Saya Rasa Tidak Cukup Dengan Hanya Satu Tenaga Kesehatan Dan Caregiver Pasti Merasa Sangat Terbeban Jadi Peran Dari Tenaga Kesehatan Untuk Berkunjung Atau Untuk Cek Atau Untuk Seperti Itu Sangat Penting Sekali Makanya Perlu Adanya Interdisciplinary Kerjasama Terima Kasih Sekar Ini Ada Sharing Dari Kak Liana Saya Juga Ketika Memeriksa BAB Mama Di Popoknya Pernah Waktu itu Bentuk Fesisnya Seperti Batu Kecil Setelah Itu Saya Perhatikan Kembali Asupan Air Minum Mama Sayur Dan Buah Sekarang Buang Air Besarnya Sudah Bagus Bentuk Fesis Yang Batu Batu Kecil Itu Adalah Tanda Tanda Konstipasi Berarti Kurang Serat Berarti Memang Benar Benar Kalau Perlu Diperhatikan Lagi Asupan Airnya Sayur Buah Begitu Terima kasih Untuk Sharing Kak Liana Jadi Kita Harus Tetap Memperhatikan Apa Yang Kita Masukkan Di Dalam Tubuh Kita Ada Pepatah Dulu You Are What You Eat Kamu Adalah Apa Yang Kamu Makan Ini Tidak Hanya Untuk Caregiver Tidak Hanya Untuk All Day Tapi Juga Untuk Kita Semuanya Mari Kita Mulai Memperhatikan Apa Yang Masuk Melalui Mulut Kita Supaya Ada Keseimbangan Di Dalam Tubuh Kita Dan Itu Semuanya Nantinya Akan Mempengaruhi Keseimbangan Tubuh Dan Semoga Semua Yang Ada Di Sini Juga Bisa Lebih Sehat Dan Lebih Semangat Dalam Menjalani Kehidupan Sehari Hari Nah Sekarang Sudah Pukul 10.52 Mungkin Ada Satu Pertanyaan Lagi Kalau tidak Kita Akan Tutup Ini Ada Dari Oma 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 Senang sekali Oma 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 Selamat sore Selamat sore Terima kasih semua Partisipasinya Untuk Oh ada Pertanyaan Dari Kak Mary Oh Kak Mary Iya Apa Oh Iya Makanan Obat Baw Mulut Apa Mungkin ada jenis Makanan Atau obat Vitamin yang Menyebabkan Bau Mulut Ya Sebagai Kayak Mungkin jawaban singkat Aja Kalau jenis Makanan Ya Banyak Yang Menyebabkan Bau Mulut Ya Contoh Yang paling Common Itu Jengkol Itu Menyebabkan Bau Mulut Tapi Itu juga Makanan Makanan Itu juga Berpengaruh Dalam Ini Dalam Apa Ya itu tadi Komposisi bakteri kita Bakteri dalam tubuh Jadi Mungkin perlu diingat Bahwa kita itu Tidak hidup sendiri Kita hidup dengan Bakteri-bakteri kita Dalam tubuh Makanan yang kita makan Juga mereka akan Memprosesnya Begitu Jadi ya Make sense Kalau jenis makanan Itu juga Menyebabkan Bau mulut Dan itu adalah Satu respon Dari mereka Dan kalau untuk Obat Atau vitamin Mungkin Yang menyebabkan Bau mulut Itu adalah Side effect Dari obat Tersebut Biasanya Side effect Itu adalah Mulut yang Kering Gitu Itu juga Bisa menyebabkan Bau mulut Jadi tentang Rehidrasi Tadi penting sekali Banyak Minum air Supaya untuk Mengurangi Salah satunya Mengurangi Bau mulut Tambahan dari Kak Tania Terima kasih Kalau menambah Bau mulut Juga kekurangan Vitamin B Terima kasih Kak Tania Kadang juga Begini Bersin Bersin juga Bau Atau karena Banyak itu Minum Apa Omega 3 Minyak ikan Bisa Tapi kalau Omega 3 Atau minyak ikan Itu sebenarnya Bagus untuk Itu Bagus untuk Apa Proteksi ya Proteksi dari Ya Meningkatkan Kognitif juga Tapi Ya mungkin Dari Minyak ikan Itu Itu salah satu Side effect Tapi yang Sangat kecil Dari Sebab Kadang-kadang Kalau bersin Begitu Seperti Kadang-kadang Tapi tidak Selalu ya Kadang-kadang Itu rupa Apa ya Rupa bau oli bekas Atau apa Begitu Kita bilang Apa ini Begitu Tapi tidak Selalu juga Cuma kadang-kadang Begitu ya Oh baru Abis minum Oh barusan Abis minum Itu Omega 3 Terima kasih Buat sharingnya Jadi memang Banyak sekali Faktor Banyak sekali Faktor Yang menyebabkan Bau mulut Menyebabkan Gangguan Saluran pencernaan Tidak hanya Dari makanan Tapi juga Dari minuman Mungkin kurang minum Tadi Kak Tania Mengatakan Bisa juga Karena kurang vitamin D Jadi faktornya Ada banyak sekali Kita Saat yang baik Untuk kita juga Instrospeksi Untuk kita sendiri Ayo kita makan apa sih Ini Oh ya kebanyakan Petai Atau kebanyakan Jengkol Oh kurang minum Oh ya Terbanyakan makan Padang Oh atau apa Karena Membahas tentang Makanan Itu sangat Luas sekali Terutama untuk Kita orang Indonesia Ada soto Ada nasi Padang Aduh saya jadi lapar Dan juga di Belanda Nah Kak Sekar Terima kasih Atas Materi hari ini Diskusinya Menarik sekali Kiranya juga Bermanfaat Untuk Semua Audiens yang ada Di sini Bisa menambah Wawasan Tapi juga bisa Menambah Untuk Instrospeksi diri Dan jangan lupa Masih banyak Agenda-agenda lain Dari Sumsesi Dari Alzheimer Belanda Seperti Kak Lia Di minggu depan Kita ada Sesi untuk keluarga Ada sesi Tentang Storytelling Dan juga Dua minggu ke depan Kita ada sesi Tentang Kesehatan mulut Dan gigi Dari Dokter Gigi Terima kasih Kak Sekar Terima kasih Alzheimer Indonesia Niederland Seperti Awalnya tadi Ada dua sesi Sesi foto Bersama Tadi kita sudah Melakukan satu Sesi foto Dan sebelum kita Tutup Acara Kali ini Kita Berikan Pose terbaik kita Untuk sesi Kedua Dulu ya Coba Video-videonya Di On Sebentar ya Ya Wow Big Smile Semua Ya Ditunggu Video-videonya Yang lain Yang lain Ya Hadir Kak Eti Kak Lesti Oke Oke Dua kali ya One Two Three Sekali lagi One Two Three Terima kasih Terima kasih Semuanya Semoga bermanfaat Untuk semuanya Yang menonton Di sini Sampai jumpa lagi Kak Lya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih 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 telah menonton.